Hai ini contoh testimoni yang buah kami yang saya petik tadi dikebun ini contoh yang buah kami yang kita petik dikebun tadi ini hasilnya kopior di darah dan hasilnya dan isinya penuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat kelapa kopior menyapa Nisantara ini salah satu eh di pembibi di pembibi anu di kebun sederhana saya ini kita mau testimoni buah kelapa kopior metik langsung dari pohonnya pohon dari kebun saya ini contohnya ini salah satu eh eh spek atau ciri mendapatkan kelapa kopior seperti ini ini cirinya kalau yang ditotok nyaring disentir nyaring berarti enggak kopior kalau yang disentir bunyinya bunyinya apa ngebas perk 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 seperti itu tidak nyaring berarti ini kopior nah seperti ini tidak kopior tidak kopior ini kopior nah mari kita putih ini kita mau testimoni buah kelapa kopior coba di ceking yang lain Pak ini kemarin sudah saya ambilin jadi eh tinggal ini nanti nunggu yang berikutnya seperti ini yuk kita cari buah kelapa kopior testimoni yang di pohon lainnya sayahammerkan kain pada pembibi saya tapi di awal memiliki gunanya iniOUR이나 bagi dua sekali Terima kasih. 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 Ini contoh testimoni yang buah kami yang saya petik tadi di kebun. Ini contoh yang buah kami yang kita petik di kebun tadi. Ini hasilnya, kopior beneran. Dan hasilnya penuh. Dan isinya penuh. Terima kasih. Untuk penyajiannya. Ya seperti ini. Ya seperti ini. Ini air kelapa kebunnya cukup kita kasih gula. 2 sendok sudah cukup. Nah menurut tergantung menyesuaikan lah. Tergantung menyesuaikan rasanya. Kurang manis kita tambahin. Kalau cukup 10 sendok. Ini butirnya bisa untuk berapa gelas ini? Untuk 1 butir bisa jadi sekitar 3 gelas sampai 4 gelas. Kalau butirannya sedang bisa 3 gelas. Kalau butirannya besar bisa 4 gelas sampai 5 gelas. Ya seperti ini hasilnya. Oke coba dirasakan pak. Ditaruh sini. Tergantung penyajian. Kadang ditambah susu putih itu juga bagus ya. Kadang kita kasih sirup, gula sudah cukup. Padang kasih gula sama susu. Susu susu saset putih itu sudah cukup. Ini jadinya seperti ini. Nah ini teman-teman. Ini coba kita nyepik. Bismillahirrahmanirrahim. Membedakannya kelapa biasa sama kelapa kaper itu di apa ya? Kalau kelapa kaper berarti teksturnya dia itu lebih. Kalau kelapa kaper itu gembur. Gembur. Kalau kelapa santan kelapa konsumsi itu dagingnya biasa nempel. Tapi kalau kelapa kaper dagingnya sudah rontok dari tempurungnya. Sudah. 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 Ditutup dong pak. Sekian testemuan kelapa kaper saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.